Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada tadi sama-sama sudah kita lihat seperti apa dan memang kebetulan saya kita ketemu di Penny saya gerebak, saya kebetulan lewat, saya ingin melihat keadaan di kondisi di Merak tiba-tiba ada keramaian-keramaian saya sampai ternyata seorang Lugas sedang melakukan sosialisasi atau kontrol kepada posko-posko saya kurang tahu nih, ada beberapa poskonya makanya nanti pas kita tanya-tanya sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Pak Lugas ini dan siapa nanti langsung kita tanya-tanya, selamat siang, Assalamualaikum Pak Lugas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, kandungan siang jadi ini Pak Lurah ini, Pak Lurah ini, yang sebelumnya sudah ada memperkenalkan diri juga ya sebagai Lurah geram ya Pak Lurah ya sekarang saya langsung tanya-tanya Pak Lurah, tadi saya kebetulan lewat, saya gerebak, Pak Lurah pun kaget ya tadi begitu saya tahu, wah ternyata ada Lugas ini, akhirnya saya gerebak, kalau boleh tahu Pak Lurah apa tadi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Lurah baik, terima kasih atas waktunya dapat saya sampaikan bahwa itu tadi adalah kegiatan rutin kami setiap hari dalam rangka memonitoring kepada eksistensi posko PPKM yang ada di kelurahan geram dan secara kebetulan, hari Senin tadi itu, kita kebagian jadwal monitoring dari kecamatan juga dalam hal ini Ibu Camat yang langsung turun ke lapangan, dan alhamdulillah, jadi jadwal monitoring kelurahan, sinergi dengan kecamatan, kita keliling bareng tadi sama Ibu Camat dan secara kebetulan, pas di geram-geram tadi, kandide Kang Wahyu rewati ya, jadi ya Alhamdulillah nih, terima kasih juga saya atas buat mampir, meliput kegiatan kita di hari ini, terima kasih Kang siap-siap, oke, jadi sahabat Tugas TV, kita pengen tahu dong, hasil analisa tadi Pak Lurah itu seperti apa, temuan-temuan apa yang sudah di, karena banyak tadi Pak Lurah ya itu hanya beberapa titik aja, dan kalau boleh tahu beberapa titik tadi, terus hasil analisanya seperti apa Pak Lurah baik, terima kasih atas waktunya Kang, dapat kami sampaikan bahwa di kelurahan geram itu semuanya ada berjumlah 11 airway otomatis dengan 11 airway itu kita menderikan 11 posko PPKN mikro tingkat airway nah, Alhamdulillah dari 11 airway itu tadi ada 8 posko yang kita monitoring secara langsung kita kunjungi yang selebihnya karena keterbatasan waktu, tidak keburu, karena secara kebetulan juga Ibu Camat juga ada agenda dan Insya Allah akan kita monitor di besok hari nah, tadi itu Alhamdulillah dari hasil monitoring Ibu Camat menyampaikan kepada saya cukup puas dengan keberadaan posko PPKM di kelurahan geram, artinya semua dari 11 airway itu memang sudah berdiri posko PPKM, dan ternyata kegiatan-kegiatan di posko pun juga sudah sesuai dengan arahan-arahan jadi, artinya tetap, ini ya, rutin ya, rutin mungkin terus memang apa yang dilakukan di posko-posko tersebut berjalan artinya tidak kosong lah ada orang-orang ini nah terus, ini saya agak menimpang sedikit nih, karena ini menjelang di dulul adha Pak dan kebetulan sahabat Ulus TV tadi saya kok liat-liat, Pak Lurahan gak minum gak makan ternyata lagi iya, terus menjelang di dulul adha ini, apakah ada penyembelian hewan kurban di kelurahan? iya, terima kasih dapat kami sampaikan bahwa secara rutin, kelurahan geram ini mendapatkan bantuan hewan kurban iya, dari beberapa industri yang ada di kelurahan geram dan Alhamdulillah, tahun ini pun juga walaupun dalam kondisi kita sedang PPKM mikro kita juga masih dapat bantuan dari hewan kurban dari industri namun memang kondisi tahun ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya agak sedikit berbeda dimana perolehan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun kemarin nah untuk itu, ada juga arahan dari teman-teman di industri bahwa dalam rangka idul adha ini, mereka memberikan bantuan hewan kurban kepada masyarakat tapi dengan catatan dan harapan, jangan sampai menimbulkan kerumunan di masyarakat seperti itu, makanya saya sempat berjanji dan meyakinkan kepada industri bahwa dalam proses penyembelian hewan kurban di lingkungan nanti kita akan menjamin tidak akan terjadi kerumunan dengan cara proses penyembelian hewan kurban itu hanya dilakukan oleh panitia saja di setiap DKM dan sementara masyarakat tidak kita perkenankan untuk mendekat ke lokasi penyembelian hewan kurban yang sehingga ini bisa meminimalisir kerumunan massa di setiap tempat penyembelian hewan kurban jadi tetap protokol kesehatan di jalankan ya, protokol kesehatan tetap dijaga, dilaksanakan yang terpenting ya itu tadi kan masyarakat sadar terkait pentingnya kesehatan sehingga mengantisipasi jangan sampai sakit, jangan sampai terpapar oleh COVID itu tadi sedikit-dikit di palura keceplosan itu ada beberapa sering ya tahun ini dan berarti tahun-tahun sebelumnya di sini rutin ya palurnya? iya rutin belakang selawar penyembelian dibagikan ya tapi sampai sejauh ini alhamdulillah tidak adalah ya artinya sampai yang warga keurangan tidak sebagian, tapi memang rata-rata ya sebagian palurnya insya Allah, kalau untuk teknis penyembelian kita serahkan ke masing-masing RT biasanya jadi memang terkoordinis, terkoordinis ya baik, terus kalau kembali lagi ke kegiatan palurah yang untuk sosialisasi ke masing-masing posko tadi sebelas apa tuh? sebelas posko ya? posko PPKN iya, sebelas posko PPKN itu terus palurah itu sampai sosialisasinya sampai dengan sampai zero, nggak ada COVID lagi atau memang misalkan sampai tanggal sekian saya akan sosialisasi apa terus-terusan sampai dengan selesainnya COVID ini gitu? baik, terimakasih ya terima kasih ya, ada satu-satunya Pak Wahyu dapat saya sampaikan bahwa sesuai dengan edaran dari oleh Kota Cilogon terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro itu dilaksanakan dimulai tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli besok artinya sesungguhnya kita sudah selesai secara edaran yang dari Pak Wali kemarin namun menyikapi dengan wacana terkait di perpanjang PPKM kami menyampaikan kepada Pak RW selaku Satgas atau Ketua Satuan Tugas PPKM di tingkat RW untuk tetap standby, artinya posko ini tetap berjalan walaupun batas pelaksanaan hanya sampai tanggal 20 Juli besok ya tapi dengan adanya wacana di perpanjang PPKM ini saya tadi sudah ingin instruksikan kepada semua Ketua RW untuk kita mengikuti arahan dari pemerintah ketika nanti ini di perpanjang ya posko pun juga akan kita perpanjang sampai dengan masa berlakunya nanti selesai luar biasa ya, ini Pak Lora ini kayaknya jarang tidur nih kalau lelah mikirin, ya artinya memang banyak yang dipikirkan apalagi 11 posko, peliling, aduh luar biasa lah mau makan sepertinya terus ini Pak Lora, kalau saya temukan memang ada beberapa masyarakat yang mungkin di, kita nggak usah jauh, mungkin di temukan sini juga ada masyarakat yang memang seperti membawa motor atau perjalanan kaki itu memang masih kurang peduli dengan kesehatan seperti tidak, dia tidak memakai masker nah saya minta pengen, mungkin siapa tahu mudah-mudahan nih pemirsa ini kebetulan menonton bisa disampaikan kalau lah, pesannya agar seperti apa gitu baik, terima kasih memang kami akui, tingkat kesadaran masyarakat kami memang masih rendah artinya memang masih banyak juga warga kami yang abai terhadap protokol kesehatan nah justru inilah fungsinya keberadaan posko PPKM ini adalah untuk memperketat, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan secara kebetulan karena posko-posko ini berada di pinggir jalan otomatis mereka sambil monitoring sambil memantau warga masyarakat yang lalu-lalang ketika ada masyarakat yang lalu-lalang tidak pakai masker itu langsung kita tegol, kita kasih masker jadi ya saya rasa tindakan ini efektif ya efektif untuk kita terus mengingatkan kepada masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan dan satu hal yang mengembirakan kami tadi pada saat monitoring itu Bu Camat juga puas dengan hasil yang diperoleh dari pendataan di setiap posko PPKM tadi bahwa dari setiap laporan warga terkonfirmasi di posko PPKM atau di lingkungan RW ternyata itu sekarang sudah zero semua sudah tidak ada warga yang terkonfirmasi karena sesuai dengan laporan yang kita peroleh dari puskesmas di Kecamatan Grogol ternyata masa-masa rehabilitasi atau masa pemulihan mereka semuanya sudah habis semua sudah lewat dari 14 hari artinya ini sudah zona hijau lah di beberapa posko PPKM yang ada di Kelurahan Geram iya luar biasa ya jadi memang harapan kita semua ya Pak segera ini semua covid ini corona ini covid-19 ini segera berakhir ya amin 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 terus gini Pak Lurah saya pengen Pak Lurah berikan ada closing statement buat sahabat Tugas TV agar bisa ya seperti apalah closing statement nya terkait dengan kondisi sekarang ini harapannya juga kepada masyarakat seperti apa silahkan Pak Lurah terima kasih satu-satunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat kami masyarakat warga Kelurahan Geram dalam kesempatan ini kami menyampaikan terkait dengan perkembangan covid-19 walaupun tadi hasil monitoring kami di lapangan memang sudah minim atau sudah zero warga masyarakat yang terpapar covid-19 tapi tolong jangan abai dengan protokol kesehatan ya karena virus ini atau pandemi ini masih ada di sekitar kita kita tetap waspada jaga kesehatan kita ya jaga imun tubuh kita tetap bahagia tetap kuat dan jangan sampai sakit semangat baik luar biasa sahabat Tugas TV semangat ya Pak Lurah buat masyarakatnya jadi apa yang dilakukan oleh Pak Lurah ini bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk masyarakat Pak Lurah tidak tidur Pak Lurah apa artinya membuang-buang waktu untuk setiap harinya dia keliling posko itu untuk masyarakat bukan untuk dirinya sendiri tentunya Pak Lurah ya baik itu aja bincang-bincang saya dengan Pak Lurah hasil gerbok dengan Pak Lurah ternyata Pak Lurah habis sosialisasi dengan 11 posko ya 11 posko yang ada di kelurahan itu aja sahabat Tugas TV informasi Tugas TV hari ini saya Wali Firman Syah dan Lurah Bini mululian diundur diri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum